Di hari Kartini pastilah banyak perempuan hebat yang tampil, cuma hebat adalah kata sifat, jadi beragamlah ciri perempuan hebat itu. Ada yang menjadi inspirasi bagi perempuan lain, mencapai karir tinggi di bidang yang dinominasi pria, mandiri, murah hati, jujur pada emosi, dan macam-macam lainnya. Termasuk pula perempuan hebat tanpa melupakan kodrat. Lah, kodrat inilah pemicu diskriminasi atas perempuan. Mengutip putri saya, itu konstruksi sosial. Beda perempuan dan laki-laki, cuma fisik. Belum lama ini, saya ikut diskusi para pegiat kekerasan dalam rumah tangga KDRT dengan program akses pada keadilan yang dikelola di Asia Foundation. Pegiat dari berbagai kota itu, sehari-hari berurusan dengan korban kekerasan atas perempuan dan anak. Sekitar tiga jam, emosi rasanya naik turun, menyadari kompleksitas KDRT, dan sesekali terangkat semangat melawan KDRT. Ikut diskusi itu, juga membuat saya paham akan bahayanya kodrat. Kodrat misalnya, jadi salah satu alisan KDRT yang meroket 95% selama masa pandemi dibanding tahun sebelumnya. Kodrat sebagai penyedia makanan keluarga, membuat para perempuan jadi sasaran pelampiasan kemarahan karena penghasilan berkurang atau hilang sama sekali pada masa pandemi. Kena PSPB pula, maka para perempuan itu terkurung di penjara dengan sipir yang kerap memukuli. Ngeri. Kata lain yang berbahaya di hari Kartini adalah tradisi. Banyak pelaku KDRT yang tidak sampai diadili karena korban diancam kekerasan tambahan jika melapor ke polisi. Soalnya, memukuli istri adalah urusan biasa dalam internal rumah tangga. Yang sudah jadi tradisi turunan dari generasi lalu. Bayangkan, ada tradisi memukuli istri dan anak. Jelas, bukan cuma kisah-kisah nyata mengerikan yang terdengar dalam diskusi pegiat dengan The Asia Foundation itu. Kompleksitas KDRT, yang rasanya semakin saya pahami setelah diskusi, butuh penanganan dari hulu sampai hilir. Dan, dijalani tekun satu persatu oleh para pegiat. Pendampingan korban, pengobatan difus kesmas, penanganan dampak psikologis, penyadaran bahwa KDRT adalah kejahatan pidana, sampai menekati jaksa dan hakim untuk, kira-kiranya mengabaikan kodrat dan tradisi dalam tiap kasus KDRT. Sebagian besar pegiat itu perempuan. Tapi, predikat yang pas buat mereka, saya yakin, adalah orang-orang hebat. Hari Kartini pasca pandemi ini, mestinya didedikasikan untuk para perempuan yang masih sekedar bermimpi hidup tenang di dalam rumahnya. Tak hebat pun tak apalah, asal tak dipukuli terus. Sampai jumpa di video selanjutnya.